Orang tua Lesti Kejora dikabarkan desaks sang anak segera juraikan Rizky Bilar. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Orang tua Lesti Kejora dikabarkan meminta sang anak segera bercerai dari Rizky Bilar. Sehubungan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan sang aktor, hal ini beredar setelah kemunculan sosok seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan Lesti di media sosial. Melalui akun TikToknya, pria itu mengatakan bahwa orang tua sang pedangdut sangat terpukul. Atas kejadian yang dialami anaknya, bahkan berdasarkan informasi yang diterimanya mereka meminta sang anak segera menceraikan Bilar. Kalau dari orang tua Mbak Lesti, mereka suruh cerai. Ujar pria itu dikutip dari Intense Investigasi. Reaksi keluarga Mbak L sangat terpukul atas kejadian ini, bahkan ayah Mbak L endang mulianya sampai menangis sembungnya. Lantaran permasalahan ini, pria itu yakin bahwa Lesti dan Bilar sudah tak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga. Apalagi sang aktor kini sudah diboykot karena peraturan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang melayangkan memunculkan pelaku KDRT dalam siaran radio dan televisi. Memang mereka dipuncak karir, tapi kalau begini sudah tidak ada harapan lagi. Karena RB sudah diboykot oleh KPI, nggak boleh tampil di TV. Sudah pasti karirnya meredup ujar pria itu. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 28 September 2022 malam, berdasarkan keterangan kepolisian, sang pedangdut dicekik dan dibanting. Usai mengetahui perselingkuhan dari sang suami. Lesti Kejora sudah pulang ke rumah, tak satu rumah dengan Rizky Bilar, trauma jadi korban KDRT. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa waktu lalu, Lesti Kejora kini sudah memilih pulang. Meski begitu, kondisi kesehatan istri Rizky Bilar tersebut masih terus dipantau. Usai diduga mendapat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora mengalami trauma mendalam. Hal itu dikatakan oleh Kabitumas Bol dan Metro Jaya Kombes Bol Endra Zulpan, berdasarkan keterangan Lesti Kejora. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky karena trauma, kata Endra Zulpan di Polda Metro Jaya. Kini Lesti Kejora pun telah berada di tempat yang tidak disebutkan, lebih lanjut usai pulang dan rumah sakit. Sekarang ada di satu tempat yang saya rasa tidak perlu disampaikan, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian. Tutur Zulpan. Gendati begitu, saat ini Lesti berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan pasca KDRT. Tetapi dia ada di tempat lain yang membuat dirinya merasa aman, pungkas Endra Zulpan. Atas kejadian tersebut, Rizky Bilar dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022. Lesti Kejora menjalani masa pemulihan usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Gendati begitu, hasil visum kekerasan yang dialami Lesti Kejora akan keluar pada Jumat 7 Oktober 2022. Namun Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polda Endra Zulpan membeberkan beberapa luka yang didapatkan oleh Lesti Kejora. Beberapa dampak KDRT yang dialami Lesti salah satunya adalah luka lebam. Luka lebam tersebut diketahui berada di bagian tubuh biduan satu anak itu seperti di wajah, tangan, kaki akibat bantingan. Ya, di muka mengakibatkan lebam tetapi tangan, ya, tangan dan kaki itu akibat bantingan. Ujar Endra Zulpan di Polda Metro Jaya. Selain itu, ada luka-luka yang tidak diperlihatkan kepada publik. Luka tersebut berada di bagian tubuh dari Lesti Kejora. Ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena merupakan bagian yang beliau katakan adalah sensitif, aurat tertutup tutur Zulpan. Jadi tidak kita perlihatkan tetapi penyidik telah memiliki foto-foto lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan rumah tangga atau KDRT. Laporan Lesti dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LPB 2348-9-2022, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi, KDRT tersebut disebabkan karena dugaan Rizky Bilar berselingkuh. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Rizky Bilar sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!